selamat menikmati bagaimana cara memasaknya tonton sampai selesai ya videonya dan jangan lupa bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video selanjutnya dan ini dia bahan-bahan yang saya gunakan yang pertama ada mie glossor dan untuk bumbunya ada 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih lalu ada 4 butir kemiri dan yang terakhir merica lalu ada cabai hijau yang sudah saya potong-potong seperti ini yang selanjutnya garam dan juga penyedap rasa dan yang terakhir ada daun bawang nah yang pertama disini saya akan haluskan bumbunya terlebih dahulu kita ulek lumbu sampai betul-betul halus nah kalau sudah halus seperti ini kita tumis bumbunya terlebih dahulu disini saya sudah siapkan minyak goreng kita panaskan kita panaskan lalu kalau sudah panas kita tuangkan bumbu yang sudah diulek tadi kita tumis sampai harum kecoklatan lalu kita masukkan cabai hijau yang sudah saya potong-potong tadi kita aduk-aduk lagi nah kalau sudah seperti ini kita tambahkan garam dan juga penyedap lalu kita kasih sedikit air supaya bumbunya meresap dan yang terakhir kita tambahkan mie glosor tadi kalau sudah seperti ini kita aduk-aduk sampai bumbunya rata nah sambil menonton videonya apabila kalian berkenan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain atau ke sosial media yang kalian miliki ini terus diaduk-aduk sampai bumbunya meresap dan yang terakhir kita tambahkan daun bawang kita aduk-aduk lagi sampai daun bawangnya layu nah saya rasa ini sudah cukup kalau misalkan sudah matang seperti ini bisa kita matikan kompornya lalu siap untuk disajikan nah itu dia resep memasak mie glosor semoga video ini bermanfaat nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton!